Sudah waktu buka belum? Iya ya udah kelihatan sore banget nih Wah udah dekat nih 10 menit lagi? 10 menitan lagi Pak Judi? 10 menit lagi Nah di penghujung puasa Di penghujung kita puasa, berpuasa Itu ada waktu mustajabnya doa Sebelum azan? Sebelum belum azan Oh gitu? Itu waktu terkabulnya doa Nah ini adab yang pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah Kita berdoa Nah itu waktu mustajabnya doa Mustajabnya doa itu waktu dikabulkannya doa Satu sunnah yang sebaiknya kita lakukan sebelum berbuka itu adalah berdoa Berdoa Pas lagi nunggu-nunggunya Pas lagi nunggu-nunggunya azan Nah kan ada hadis yang dikabulkannya doa adalah orang yang berpuasa salah satunya Nah itu Masya Allah Dan itu boleh pakai bahasa di Nusa lho kalau kita berdoa Oh boleh ya? Boleh Berarti kalau saya mau minta ini juga pakai Indonesia bahasa saya juga bisa ya? Boleh Masya Allah Jadi itu satu adab yang kita bisa lakukan sebelum kita berbuka puasa Wah Alhamdulillah Berarti ini ilmu baru nih Alhamdulillah Kayaknya udah terdengar suara azan di luar Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah adat Alhamdulillah Sudah citakan dulu? Belum nih Sudah citakan dulu Oh iya Sudah citakan dulu ya Saya sudah citakan kebetulan tadi Alhamdulillah Sudah? Sudah ya Saya hidangannya seadanya Wah iya betul Yuk kita mulai berbuka yuk Bismillah Adab yang kedua Membaca basmallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nah berikutnya adab yang ketiga adalah Sebaiknya kita berbuka dengan kurma Kurma basah atau kurma kering Kalau sekarang kita tidak memiliki kurma basah Boleh menggunakan kurma kering Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering Kita boleh berbuka dengan air putih Karena sunahnya seperti itu Nah ini kurma Kalau saya nggak suka kurma gimana Pak Jodh? Nggak apa-apa Dikanti goreng kan? Iya Tetap baiknya suka kurma Karena ini sunah Sunah itu kalau nggak dilakukan Rugi loh Masya Allah Gimana nanti aja? Nanti aja Tetap kurma Tetap kurma ya Karena Rasulullah suka kurma Kita cinta Rasulullah Berarti kita juga suka kurma Oke Silahkan yuk Kita makan Bismillah Bismillah Masya Allah Manis Manis ya Enak banget Enak banget Masya Allah Iya betul Tapi berarti saya ini baru belajar Sekarang makan Nanti mulai Dimulaikan suka kurma Nah iya Insya Allah Likmat Alhamdulillah Sudah kita berbuka Kita sudah makan kurma Kita sudah minum Kita berdoa Berdoa Ketika selesai berbuka Doanya bagaimana? Doanya seperti ini Lahabat zoma'u Wa betalatil uruku Wasabatul ajru Insya Allah Telah hilang Rasa hausku Telah basah Tenggorokanku Dan sudah Ditekan pahala Insya Allah Itu Kalau Saya Maaf Pak Judi Pakai yang Allahumma'ala kasum Itu Pak Judi Allahumma'ala kasum Itu yang Allahumma'ala kasum Itu berbuka aman Itu Ia yang itu Itu tetap diperbolehkan Boleh Alhamdulillah Jadi Insya Allah Apa yang kita lakukan Puasa kita di hari ini Semoga diberkahi oleh Allah Termasuk buka puasa kita juga Diberkahi oleh Allah Amin Dengan mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah Masya Allah Masya Allah Kayaknya sudah Berlagi mau komat nih Iya Berangkat ke masjid Oke Saya masuk punya wudu nih Kamu masuk punya Sudah Tadi Pas cuci tangan Saya wudu dulu Masya Allah Sudah berangkat ke masjid Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah waktu Buka belum? Iya Udah kelihatan sore Banget nih Udah dekat nih Berangkat lagi 10 menitan lagi Pak Judi 10 menit lagi Wah Iya Sampai jumpa